Dalam mewancar eksklusif program Satu Meja, Kapolri Jenderalist Tio Sigit Prabowo mengungkapkan penyidik sempat takut mengusut kasus tewasnya Brigadir Yosua karena saat itu Irjen Verdi Sambo masih menjabat Kadif Propan Polri. Kapolri menyebut Sambo berupaya menghalang-halangi penyelidikan dan melakukan intimidasi. Kemudian saya dalami dan ternyata memang saya mendapatkan informasi bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi, mengintimidasi, bahkan membuat cerita-cerita di luar yang dilakukan untuk memperkuat skenario yang bersangkutan. Kebanyak orang lah kepada orang-orang yang dianggap memiliki pengaruh lah seperti itu. Sehingga kemudian kita putuskan untuk kita non-aktifkan, kemudian kita lihat bahwa penyidik pun saat itu sempat takut. Sempat takut? Sempat takut, karena ada bahasa-bahasa bahwa mereka semua nanti akan berhadapan dengan yang bersangkutan. Sehingga dari situ kita putuskan 25 orang ya pada saat itu, termasuk yang bersangkutan untuk kita mutasi demosi dan kita ganti dengan pejabat yang baru. Alhamdulillah, begitu kita ganti, saat itu proses mulai berjalan lancar. mulai terbuka, kemudian kejanggalan-kejanggalan yang pada saat itu kita dapat, itu mulai bisa terjawab.